Diduga akibat keracunan, puluhan warga di Blitar harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Mereka mengalami diare dan juga muntah-muntah setelah menyantap makanan pada sebuah acara hajatan. 30 warga desa Wonotirto Blitar harus mendapat perawatan intensif di sebuah klinik setelah diduga mengalami keracunan. Kondisi mereka beragam, bahkan ada yang masih lemas dan demam tinggi, ada juga yang masih muntah-muntah. Minimnya ruangan milik klinik menyebabkan sejumlah korban harus dirawat di lorong serta musola. Mereka mengaku sebelumnya memakan sajian sebuah hajatan yang digelar seorang warga desa. Sebagian besar memakan soto dan ayam goreng. Ada yang aneh gak dari rasa? Warnanya ayam hitam. Rasanya mas? Gak sebegitu biasa. Gak ada yang aneh misalnya ayamnya, soto ayam atau daging? Soto ayam. Ayam. Gak ada ayam lagi yang dipakai yang kondumasat. Langsung kondumasat. Meski gejalanya mirip keracunan, dokter belum bisa memastikan apakah para korban keracunan atau sebab lain. Perlu pemeriksaan terhadap sampel makanan untuk bisa memastikan penyebabnya. Sementara itu polisi langsung memeriksa keluarga penyelenggara hajatan sebagai saksi. Polisi juga mengambil sampel makanan, kemudian dibawa ke dinas kesehatan untuk diperiksa. Sementara sampai saat ini sudah, baik sampelnya, dutan, maupun pipinya sudah teramankan, sudah kami kirim ke lewat dinas kesehatan. Sampai jelang petang kemarin, kondisi sebagian dari 30 warga ini sudah membaik dan diperbolehkan pulang dari klinik. Tetapi masih ada kurang lebih 12 orang yang tetap dirawat karena masih mengalami diare dan mual. Dinas Kesehatan Blitar menganggap kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Dinas juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan warga. Yosibio Novianto, Blitar.